Pemerintah Kabupaten Tebo gelar pawai pembangunan dalam rangka HUD RI ke-73 pada Sabtu pagi, 18 Agustus 2018. Pawai diikuti seluruh OPD lingkup pemerintah Kabupaten Tebo, perwakilan dari sekolah, kecamatan, dan masyarakat. Secara keseluruhan jumlah peserta pawai di tahun ini meningkat dibanding tahun sebelumnya. Star pawai dimulai dari lapangan Garuda dan finis di lapangan Merdeka. Bupati Tebo Sukandar didampingi istri, wakil bupati, unsur Forkopimda, dan kepala OPD menyambut peserta pawai di garis finis. Rangkaian kegiatan pawai pembangunan ini memberikan efek positif bagi para pedagang kaki lima meraup omset. Seperti yang dikatakan oleh salah satu pedagang yang ikut berjualan di sekitar lapangan Merdeka. Selain itu, suksesnya kegiatan pawai mendapatkan apresiasi dari peserta pawai dan lapisan masyarakat yang ramai menyaksikan langsung meskipun cuaca dalam keadaan panas. Ada peningkatan di kira, karena ada keramai yang gak ada dari sekitar. Sangat berbeda dengan sebelumnya, Pak. Berbeda dari kita, ada bekas. Selama ikut pawai ini, bagaimana tanggapan adik dengan pawai tahun ini? Senang lah, enak. Rame juga, meriah. Meriah dari tahun sebelumnya? Iya. Dari Jambi, Mas Mulhadi, Tribrata TV. Salam, Tribrata.